Intro Salam Persahabatan Selamat datang di channel youtube Bung Kristevan Platform youtube sebagai wahana dialektika untuk menyemai ide-ide kritis, analisis, interes, dan ekspektasi serta untuk memupuk semangat revolusioner dalam perjuangan transformasi sosial Channel platform youtube ini berfokus pada konten kajian kritis bidang filsafat, sosiologi, marxisme, feminisme, pendidikan krisis dan pemikiran islam progresif, serta beberapa interes pengetahuan lainnya Pada kesempatan kali ini, saya Bung Kristevan akan menyajikan untuk sahabat-sahabat sekalian serial video Glossaryum Marsisme Dimana dalam setiap video, menjelaskan secara ringkas istilah-istilah penting dalam kajian marsisme Penjelasan istilah dalam Glossaryum Marsisme ini bersumber dari referensi buku utama karangan Herigol serta ditambah dari referensi primer marsisme lainnya Dengan beberapa penyesuaian pembahasan tanpa mengurangi substansi isi penjelasan, definisi, eksplanasi, dan interpretasi dari masing-masing istilah marsisme Jika sahabat sekalian ingin menyimak penjelasan secara tertulis, silakan baca di link description Selamat menyimak, berdiskusi, dan belajar Jika siapa,rakish, dan berita terlihat Jika siapa,rakish, dan apapus Jika bayan, mari Pada seri kali ini kita akan membahas tentang fasisme sebagai kelompok totaliter, sovinis, dan reaksioner. Simak penjelasan pada seri kali ini dengan serius dan teliti. Fasisme adalah diktatur teror yang terang-terangan dari golongan kaum kapitalis monopoli yang paling reaksioner. Dua sifatnya yang pokok ialah, satu, di dalam negeri, menindas dengan kejam hak-hak demokrasi masa dan memperbudak semua kaum pekerja. Dua, keluar negeri, melakukan peperangan-peperangan, perampasan dan perebutan yang dipersiapkan dan dilakukan dengan pengorganisasian nasion secara totaliter, dengan sovinisme yang diadap, meninggalkan segala prinsip moral, melenyapkan negara-negara lain, melakukan pembunuhan secara besar-besaran dan memperbudak seluruh nasion. Nazisme ialah nama sistem pemerintahan fasis yang dijalankan oleh Hitler beserta pengikut-pengikutnya di Jerman. Koloni kelima adalah badan yang terorganisasi di negeri non Amerika Serikat yang menjadi agen-agen Hitler, Mussolini dan kaum militeris fasis Jepang, pasukan pelopor dari penyerbuan fasis. Cara-caranya termasuk spionase, memecah belah, membantu reaksi, mengacau dan membunuh, dan mengadakan persiapan-persiapan untuk membuka pintu gerbang bagi musuh. Kaum kolonis kelima yang paling terkenal jahatnya adalah, Quisling di Norwegia, Petain Laval di Perancis, Degrel di Belgia, Muset di Nederland, Pater Koglin di Amerika Serikat, Monsei Nertiso di Slovakia, Gerakan, Australia Pertama di Australia, dan kaum Trotskis di mana-mana. Kekalahan militer dari negara-negara fasis Amerika Serikat dalam tahun 1945 sekali-kali tidak membawa kekalahan politik dan moral fasisme di seluruh dunia. Jika gerombolan-gerombolan fasis dan profasis di berbagai negeri kapitalis tidak lagi merupakan koloni-koloni kelima dalam arti yang lama. Mereka tetap merupakan pusat-pusat aktivitas anti-buruh dan anti-demokrasi yang membantu pemerintahan fasis yang masih ada. Bertindak sebagai agen-agen politik imperialis reaksioner yang tersembunyi bagi organisasi fasis massal yang baru. Pada awalnya, istilah fasis ini berasal dari masa pengepungan kota Madrid dalam Perang Spanyol. Jenderal fasis Mola membusungkan dada, Madrid kita serang dengan empat koloni, kita mempunyai koloni kelima yang ada di dalam kota. Yang dimaksud ialah kekuatan-kekuatan Trotskis fasis yang bekerja sama dengan Jenderal Franco. George Mose menilai kemunculan fasisme sebagai reaksi terhadap liberalisme dan positifisme yang terlihat dari kecenderungannya yang anti-intelektualisme dan dogmatisme. Fasisme merupakan manifestasi kekecewaan terhadap kebebasan individual dan kebebasan berpikir. Kemuncuan fasisme juga merupakan ekses industrialisasi, modernisasi, serta demokratisasi. Kemunculannya merupakan reaksi terhadap berbagai kesenjangan, penderitaan berkepanjangan, rasa ketakutan akan ketiadaan harapan masa depan yang lebih baik. Demokratisasi misalnya dianggap hanya ilusi dan melahirkan dominasi dan hegemoni struktural minoritas terhadap mayoritas, kebebasan anarkis, dan lain-lain. Dalam kasus Jerman di masa Perang Dunia I dan II, kemunculan fasisme distimulasi oleh anarki sosial yang diakibatkan kekacauan domestik dan politik internasional. Fasisme ditinjau dari akar-akar pemikirannya tergolong unik. Ia, seperti dikatakan Hayes, merupakan percampuran berbagai teori yang paling radikal, reaksioner, dan mencakup berbagai gagasan ras, agama, ekonomi, sosial, dan moralitas akar-akar filosofis. Akar-akar fasisme bisa dilacak dalam pemikiran Plato, Aristoteles, Hegel, Rosenberg, Dorioth, Varinasi, Gobinau, Sorel, Darwin, Nietzsche, Marinetti, Oswald, Spengler, Chamberlain, dan lain-lain. Jadi fasisme memiliki akar-akar intelektual dan filosofis ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu. Dalam bentuknya yang modern dan kontemporer, dan dalam formatnya yang par excellence terjadi ketika Borneo Mussolini menguasai Italia pada tahun 1922, Hitler dengan nazinya mendominasi Jerman pada tahun 1933, Franco berkuasa di Spanyol pada tahun 1936, Teno Heika memerintah Jepang pada tahun 1930, dan Amerika Latin di masa pemerintahan Juan Peron pada tahun 1950. Munculnya fasisme dan komunisme di suatu negara disebabkan karena latar belakang sosial yang berbeda. William Ebenstein mencatat bahwa komunisme pada umumnya lahir dalam masyarakat yang masih terbelakang, dengan struktur sosial feudalistik aristokratik dan semi-agraris. Komunisme dalam masyarakat demikian, memiliki daya pikat yang kuat terhadap kelas-kelas sosial tertindas. Sehingga komunisme dianggap sebagai ideologi penyelamat dan pemberi harapan akan masa depan yang lebih baik. Di lain pihak fasisme umumnya, dengan pengecualian tertentu, muncul dalam masyarakat yang telah maju dan makmur, serta telah mengalami proses industrialisasi dan modernisasi yang pesat serta relatif berhasil mengembangkan teknologi tinggi. Erie Fromm menguraikan teori menarik mengenai konteks psikologis fasisme. Ia berteori bahwa ada kaitan erat antara variable-variable ekonomi dengan variable psikologis. Karena itu, Fromm menolak tesis fasisme semata-mata muncul sebagai akibat determinisme ekonomi, kecenderungan-kecenderungan ekspansif imperialisme kapitalisme atau penaklukan negara oleh partai tunggal yang didukung kaum industrialis. Berpijak pada kasus Jerman, Fromm berteori bahwa variable-variable psikologis fasisme tidak berdiri sendiri, sebab ia terbentuk oleh variable-variable ekonomi. Nazisme misalnya, memang merupakan masalah ekonomi dan politik, tapi sepenuhnya bisa difahami bila melihatnya dari pendekatan psikopatologi. Fasisme memiliki gagasan-gagasan dan doktrin-doktrin, sebagaimana diuraikan oleh Hayes, Ebenstein, dan Bracher. Doktrin pertama adalah gagasan mengenai mitos ras unggul. Kedua, doktrin antisemitisme. Mitos ras itu melahirkan sikap-sikap kebencian mendalam kepada ras lain, khususnya Yahudi. Kebencian itu termanifestasi dalam berbagai bentuk. Ketiga, doktrin totalitarianisme. Giovanni Gentile adalah seorang ideolog fasis, menilai fasisme sebagai suatu doktrin totaliter. Artinya, fasisme tidak sekedar suatu sistem organisasi politik atau pemerintahan, melainkan juga keseluruhan kehendak, pemikiran, dan perasaan suatu bangsa. Keempat, doktrin tentang elit dan pemimpin. Fasisme percaya bahwa manusia secara alamiah telah ditentukan untuk menjadi penguasa dan yang dikuasai. Jadi, ada sebagian manusia yang memiliki kualitas kemanusiaan superior dan yang lainnya tidak memiliki kualitas itu. Sejak Perang Dunia II, label fasis telah dilekatkan pada figur-figur dan gerakan-gerakan seperti Apakah mereka semuanya betul-betul fasis atau beberapa saja? Jika hanya beberapa saja, lalu bagaimana orang bisa membedakannya? Ada sebuah analisa Marxis tentang fasisme. Analisa ini dibuat oleh Leon Trotsky, bukan sesudah kehancuran fasisme, namun dalam masa kejayaannya. Ini adalah salah satu sumbang si Trotsky yang terbesar kepada Marxisme. Dia memulai pekerjaan ini sesudah kemenangan Mussolini di Italia pada tahun 1922 dan mempergencar usaha itu di tahun-tahun sebelum kemenangan Hitler di Jerman pada tahun 1933. Dalam usaha membatasi ruang gerak historis dari fasisme sebagai penggusur politik sosial demokrasi, dimunculkanlah teori sosial fasisme. Pada awalnya teori ini muncul sebagai suatu kebodohan yang tidak berbahaya, penuh dengan jargon kebohongan. Kejadian-kejadian selanjutnya telah menunjukkan pengaruh destruktif teori Stalinis ini pada seluruh perkembangan komunis internasional. Demikian sahabat-sahabat sekalian, Glosarium Marxisme pada seri kali ini semoga bisa memberikan pencerahan pengetahuan khususnya wacana marxisme. Saya pribadi Bung Kristeva sangat berharap kalian menjadi manusia cerdas dan terdidik. Teruslah mencari jati diri, menulis dan berkarya. Menumbalkan diri pada realitas sosial demi kemaslahatan umat rahmatan lila lamin. Dan teruslah berjuang memanifestasikan pengetahuan untuk melakukan perubahan sosial masyarakat. Semoga video Glosarium Marxisme ini bermanfaat untuk meningkatkan daya penalaran dan memupuk pengetahuan kritis dan radikal. Namun tetap arif, bijaksana dan ilmiah. Terima kasih banyak telah menyimak dengan baik serial video Glosarium Marxisme yang diproduksi oleh Bung Kristeva ini. Tulis dan sampaikan pertanyaan atau saran dan kritik konstruktif di kolom komentar agar channel ini berkembang dan terus memberikan pencerahan. Terus ikuti video Glosarium Marxisme seri selanjutnya. Bunulah waktumu dengan aktivitas produktif dan progresif. Jangan engkau terbunuh waktu karena aktivitas yang mengasingkan rasionalitas. Salam dari saya Bung Kristeva. Salam Persahabatan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.